selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan yang akan menyampaikan sejumlah ralat terkait dengan definisi hasil kali dalam pada ruang L2 bimbi saya mendefinisikan atau ingin mendefinisikan hasil kali dalam di L2 AB sebagai 1 per B min A integral dari A ke B LX kali konjugat GX mengapa dibagi dengan B min A supaya norma dari fungsi 1 sama dengan 1 begitu ya dengan demikian di L2 min pi saya mendefinisikan ini sama dengan 1 per 2 pi integral dari min pi sampai pi FX DX konjugat DX ini sudah saya lakukan namun dalam beberapa pembahasan saya tidak konsisten nah sebagai contoh dalam video terakhir saya menuliskan fungsi VNX yang sama dengan 1 per akar 2 pi E pangkar I NX disini N bilangan bulat lalu saya juga menuliskan fungsi CNX yang sama dengan E pangkar I NX saja N sama bilangan bulat lalu saya mengatakan bahwa 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 di N ini orto normal sementara CN orto gonal ya terhadap hasil kali dalam apa nah saya mengatakan kedua hal ini ini adalah terhadap hasil kali dalam yang definisinya itu tanpa dibagi 2 pi nah entah Anda menyadari ini atau tidak tapi saya telah tidak konsisten dengan pendefinisian yang saya lakukan dalam beberapa video sebelumnya jadi kalau untuk selanjutnya kita gunakan definisi hasil kali dalam di L2 pi min pi berikut ini maka justru impunan CN itu ortonormal nah disini saya ralat pembahasan dalam video sebelumnya juga mungkin video materi bab 6 dan juga bab 7 yang telah saya unggah minggu lalu ya saya tidak mungkin membuat video ulang membahas semua materi itu jadi saya buat video ralat ini catat bahwa dengan hipunan ortonormal ini maka perhatikan bahwa untuk deret foyer klasik koefisien foyer CN yang sama dengan 1 per 2 pi integral dari min pi sampai pi f x e pangkat min i n x dx itu ini menjadi sama dengan hasil kali dalam f dengan CN tanpa kali 1 per 2 pi lagi di depannya karena dalam definisi hasil kali dalam itu sudah termasuk 1 per 2 pi jadi disitu yang sedikit kusut saya kemarin ini dan barusan ya dalam video 8.1 demikian juga dengan deret foyernya yang sama dengan sigma n dari bintah hingga sampai dengan t terhingga CN e pangkat i n x ini sama dengan sigma CN nya sendiri adalah f CN jadi f CN e pangkat i n x adalah CN itu sendiri ya kita mendefinisikan CN nya fungsi itu jadi gitu ya jadi justru dengan hasil kali dalam ini maka 1 per 2 api nya sudah diserap dan coefisien foyer dan deret foyer nya menjadi sederhana seperti ini oke itu yang ingin saya sampaikan mohon maaf bila kemarin membingungkan terkait kadang muncul atau kadang tidak 1 per 2 jadi ini sendiri sebetulnya tidak lagi diperlukan jadi kita langsung berurusan atau berhadapan dengan fungsi-fungsi CN ini bukan dengan VM baik sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati